hai 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 Ayo guys tukang channel ini dengan mengklik mustikasari abdulmu subscribe subscribe itu gratis loh Ayo tunggu apa lagi sekarang juga klik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi bersama aku di channel kesayangan kita mustikasari Abdul Muis nah sekarang kita ulang lagi ya guys percobaan madu anal sialang ini kalau kemarin kan enggak terlalu di zoom kan kali ya Oke kita langsung aja nah bedanya madu anal bukti bahwa madu anal sialang sial itu adalah madu asli hutan yang pertama oke guys kita kocok dulu ya guys ya ini dia madu yang aku konsumsi di rumah ya guys Iya bedanya kalau dia dikocok busanya akan naik guys ini guys lihat sendiri kan guys ini dia gas semua dari madu anal sialang sialang sial oke guys nah eh kita buka guys ini juga buktinya ya guys ya denger kan suara gasnya dan baunya itu beda guys bukannya itu kayak lebih bau ketape gitu ragi tape bau gas gasnya nih guys buktinya dia berbusa banyak nih bukti salah satu madu yang asli madu hutan asli ya guys ya dari baunya jodoh tbeda tadi dengarkan bunyi kan guys pulang lagi ya ini busanya makin naik ke atas guys dan dengarkan suaranya oke oke udah kita lanjut aja eh kita nih guys kita masukkan ke dalam air kalau madu asli itu dia tidak langsung larut ya ke dalam air ini guys nah gimana guys lama kan dia prosesnya guys dia tidak tercampur dengan air dia turun mengendap ke bawah dulu oke guys ini lagi yang paling terpenting guys kalau bukti madu asli itu guys dia kalau dicampurkan ke kuning telur ini guys bukti yang kedua kita pakai kuning pakai telur ya nah katanya kalau madu asli itu kuning telurnya bisa masak kita buktikan ya guys ya kita pisahkan dulu oke 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 guys ini ya guys kuning telurnya aku masukkan madunya apakah yang terjadi kita lihat bagaimana nanti reaksi kuning telur itu apakah dia matang setengah matang setengah matang ya guys ya bukan matang setengah matang dia atau dia biasa aja kita lihat kita tunggu dulu berapa menit ya guys kayaknya dia udah agak matang nih guys nah sambilan itu sambilan menunggu itu juga kita pakai dilin nah kalau madu yang asli itu dia akan bisa terbakar ya tetap terbakar eh mampus eh maaf guys oke ini kita ada kayu ya kayu ini kayu yang yang udah lama nih kan misalnya kayu ini kan gampang terbakar nih ini ya guys jadi kayunya yang mudah terbakar nah kalau misalnya kita nah hidup apinya ya guys kalau kita misalkan letakkan madu di kayu ini apakah dia tetap terbakar kita letakkan madu ya di kayu nih apakah kayunya akan tetap terbakar kalau dia mengandung air dia tidak akan terbakar ya guys nah gimana guys hidupkan guys hidupkan kayunya hidupkan apinya kalau dia mengandung air campuran nah gimana guys buktikan apinya hidup di kayu yang sudah dicampurkan madu oke nah cara yang kedua kita matikan dulu ya guys nih di tisu nah ini dia guys tampang telurnya nih udah lihat gimana separuh matang kan ini kalau diletak di kulkas kemudian udah aku uji guys diletak dalam kulkas alhamdulillah dia tidak mengeras sama sekali tidak mengeras malah makin matang ini telurnya ini guys bukti telurnya nah biasanya kalau panit tanda nih guys kelihatan kan udah separuh matang dia agak mengeras kayak gitu guys nah ini itu tanda dia udah separuh matang jelas kan guys bukti bahwa madu anal itu madu asli jelas oke nah yang terakhir di tisu kalau madu itu kita kita nih dia tidak langsung menyerap maksudnya tidak langsung merembes gitu ya guys selama prosesnya ini kita lihat ya bagaimana guys masih kurang bukti lagi lama kan merembesnya nah jelaskan guys ini akan aku masuk ke dalam kulkas kita tunggu ya ini aku buktikan aku masukkan ke dalam freezer kira-kira setengah jam aja ya kita lihat hasilnya apakah dia mengeras atau tidak yang jelas ini kuning kuning telur udah aku uji dia setengah matang ya guys ya dibuat madu anal ini nah tinggal kita masukkan dalam kulkas oke guys oke guys ini udah setengah jam nih ya guys ya ini lihat nih kan masih berembun-rembun ya ini gimana guys gak mengeras sama sekali malah makin matang kan kuning telurnya karena udah dimasukin madu tadi nah sebaiknya guys madu itu jangan dimasukkan ke dalam kulkas karena nanti ini dia guys udah jelas ya nah ini kan sebagai pembuktian aja guys jadi madu itu jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya guys ya guys ya kenapa? karena nanti vitamin-vitamin kandungan-kandungan yang ada di pokoknya gizi dari madu itu guys gak berfungsi lagi jadi sayang kan guys letak aja dia di tempat yang pokoknya terhindar dari panas matahari nah ini juga kalau kena suhu panas ya guys bisa-bisa dia makin begas di dalamnya guys nanti bisa-bisa kalau dia semakin panas semakin panas bisa-bisa meledak ini botolnya nih guys jadi aku udah pernah kemarin kayak gitu letak di suhu panas kemudian botolnya mengembung sampai dia gak bisa berdiri dengan sempurna nah itu dia tanda gasnya banyak jangan ya guys ya pokoknya dia di tempat suhu ruang biasa aja yang baik untuk madu ini guys masih bergas oke guys nanti ada juga bentuk dari sarang madu anal ini ya guys bukti dia bahwa madu liar karena bentuk sarang dari madu anal ini dia bukan berkotak-kotak seperti madu ternak gitu ya guys ya dia bulat-bulat gak beraturan bentuknya gitu guys nanti aku tunjukkan videonya nah buat kalian yang mau pesan madu nanti silakan aja order di instagramnya atau di instagram aku kalau yang mau dengan sarangnya juga bisa oke guys demikian ya guys ya apa uji madu anal kita hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini guys madunya sarangnya kalau madu liar itu dia gak berkotak-kotak kayak disarang kayak dipernak gitu nih jadi potong-potong jadi iris-iris alat ini rasanya alat kayak manisan papaya panglklklklklklklklklklklklklklklk kan